Intro Beginilah suasana isak tangis yang mengiringi suasana usai dilakukannya penggalian jenazah Indri Sepiana Putri, siswi kelas 3 SMP yang diketahui dibunuh dan diambil motornya lalu dikubur oleh kedua pelaku pembunuhan bernama Sopiang Hadi alias Bujang dan Irwandi alias Iwan yang juga warga Desa Sumberjaya. Penggalian dilakukan di sebuah area perusahaan perkebunan kelapa sawit di Desa Sumberjaya, kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Muarajambi pada Jumat pagi oleh tim identifikasi forensik Polda Jambi bersama Polres Muarajambi. Setelah sebelumnya Indri dilaporkan hilang oleh kedua orang tuanya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Ibu sambung korban yang terlihat sangat terpukul dan seakan masih tidak percaya dengan kejadian yang menimpa putrinya ini, berharap kepada pihak kepolisian agar dapat memberikan hukuman yang setimpal terhadap kedua pelaku pembunuhan sadis putrinya itu. Saya ibu sambung ya, ya saya serahkan sama yang berwajib aja lah Pak. Saya udah gak bisa, saya serahkan sama yang berwajib aja Pak biar dia dapat balasan yang terjalan saya alami. Sementara itu AKBP Deddy Kusuma Siregar menyatakan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya, kedua pelaku terancam pasal pembunuhan berencana yang dilapis subsidiar pasal makar mati dengan sanksi hukuman mati. Kita lakukan penangkapan juga, dini hari tadi dua-duanya sudah bisa kita tangkap. Kita lakukan pemeriksaan, mereka menampaikan bahwasannya pada tanggal hilangnya korban, mereka melakukan pengadangan saat korban perangkat dari rumah lebih kurang jam 6.30 pagi. Lakukan pengadangan, kemudian mereka bawa ke lokasi lagi, ke tempat semak-semak di area langsawit. Kemudian mereka lakukan eksekusi, korban di kubur dan di kubur di tempat yang kita saksikan tadi. Pasal adalah pembunuhan berencana dan kita lapis subsidiar dengan pasal makar mati. Pembunuhan berencana kita lapis dengan subsidiar makar mati. Dari Jambi, Jeki Santoso Triberata TV. Salam Triberata. Jambi, Jeki Santoso Triberata.